Mas Nyarwi Di beberapa data survei yang dulu Beberapa teman juga cerita Khusus untuk Jawa Timur NUID itu paling dominan Dibandingkan partai ID yang lain manapun Partai sebesar apapun Bahkan PKB Yang menjadi partai pemenang Untuk Pilek Di PRD misalnya dapat sekitar 4,5 juta suara Di PRD Kursi terbesar ya di Jawa Timur Ternyata kalau bicara Partai ID PKB itu belum tumbuh kuat Dan NUID ini kemudian Lebih apa dari hari ini ya Tampaknya menjadi rebutan yang paling dominan Kalau dari data surveinya Mas Santa tadi Itu adalah Bukoviva dan sebagian ada di Burisma Di situ Nah ini yang saya kira menjadi tantangan khususnya gitu ya Entah Burisma yang mau Melaju misalnya menantang Bukoviva gitu Itu mempertebal itu Karena apa 80% dominannya kan gitu Itu NU katakanlah Apiliasi dengan NU nya kuat sekali di sana Nah tentu saja ada beberapa wilayah Yang menjadi PRD besar dia Ya kalau wilayah daerah Arek tadi Saya kira daya tarik Burisma Tinggal diperkembangkan misalnya Tapi yang Mataraman Itu gak gampang loh Ada Emil Darda di sana Ya Dan seperti itu Dan Demokrat juga kuat juga di sana Kan gitu Nah kemudian Tapal Kuda Saya kira kalau kita bicara NU Tapal Kuda gitu Juga menjadi persaingan yang kuat Nah mungkin kalau misalnya Mbak Lulu dan seterusnya Salahnya daya ikatnya Ya itu ada di Tapal Kuda itu yang kuat Tapi kan prosentasi suaranya gak cukup Itu juga terpercaya Nah itu juga Yang kemudian Jawa Timur itu dinamikanya Saya kira hari ini menjadi Apa luar biasa Dan ada banyak variable ya Satu lagi Kalau kita lihat ya Peran tokoh itu kan luar biasa Dan di Jawa Timur Itu banyak tokoh-tokoh hebat Di level berbagai kabupaten kota Dan ini yang saya kira endorsement para tokoh Itu juga saya kira menjadi kunci Nah masalahnya adalah Dua yang lain ini khususnya Dari PKP ada Mbak Lulu gitu ya Itu kan baru masuk Berapa saat kan gitu Terus Bu Risma juga udah lama di Jakarta Kan gitu sebagai mentul Sulit ngejarnya ya Ya dan sementara kalau Bu Kofi Pak Kan udah lama berkeliling kan gitu Nah ini yang saya kira menjadi tantangan Apa paling berat ya Bagi katakanlah penantang Bu Kofi Pak Pak Emang Dada ini untuk bisa menyalip gitu ya Sehingga Misalnya kalau Mbak Lulu suaranya masih rendah Mungkin iya Karena kalau kita lihat kan tingkat penetrasinya juga Masih sangat terbatas ya Kecuali ada gebrakan baru gitu ya Entah dari mesin BDIP Entah dari mesin PKP Nah itu mungkin bisa jadi ya Tapi memang perlu kita lihat lagi nanti Oke mesin partai satu hal Tapi karakteristik pemilih di Jawa Timur Juga hal lain yang kemudian harus diperhatikan Kalau Mas Santai melihatnya untuk karakteristik Masyarakat Jawa Timur Pemilih-pemilih Jawa Timur Itu lebih senang yang kayak gimana sih Sebenarnya terbaca gak dari silsupai kemarin? Ya dalam teori perlaku pemilih kan ada tiga karakter pemilih Dan kita uji di Jawa Timur Pemilih rasional Pemilih rasional itu dia memilih preferensinya karena Basis pengalaman, rekam jejak, kompetensi, kinerja Kemudian pemilih sosiologis Itu lebih karena basis agama Daerah, etnis Dan satu lagi psikologis Lebih karakter personal Misalnya ramah, tegas, sebagainya Nah di Jawa Timur Satu sisi tadi partai NU terbesar Tanda petik ya Kemudian pemilih rasionalnya terbesar di Jawa Timur Pemilih rasional sangat besar Berapa persen? Hampir 60 persen 50 sekian persen 60 kemudian Dibawahnya 20 persen Dan hanya belasan persen Untuk pemilih sosiologis Nah untuk ini Berarti pendekatannya Selain saya nyambung ya Dari Mas Yeru tadi Soal NU Adalah pendekatan-pendekatan rasional Pemilih rasional disana Pemilih perkotaan dan sebagainya Soal rekam jejak Soal kinerja Nah itu harus dijawab Mengapa Kofifa kuat? Karena tingkat kepuasannya tinggi Kita mendalami Mengapa orang memilih Kofifa Salah satunya tadi Rajin turun ke lapangan Dianggap persepsi yang merakyat Kemudian juga berpengalaman Pengalaman berpersasi lah Kinerjanya positif ya Nah Bu Risma itu lebih pada Figur tegasnya yang lebih tinggi Nah karena itu Kalau karakter pemilihnya Satu Pemilih rasionalnya sangat tinggi Jadi pendekatan rasionalitas yang harus ditembuh Yang kedua adalah Pendekatan sosiologisnya yang sangat kuat Seperti tadi NU-nya 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 Pemilihnya begitu kuat Mengarah ke Kofifa Tapi bagaimana dengan karakteristik Swing voters Di dua wilayah besar tersebut? Tadi misalnya saya contohkan ya Dari data yang sampaikan Mas Hanta Pemilih tidak tahu Tidak menjawab 17 Swing voter mungkin Ya saya gak tahu berapa Mas Hanta disitu Tapi mungkin bisa jadi sampai Strong votersnya lebih kuat Lebih banyak Berarti mungkin sekitar 20-an Artinya kan Peluang yang lain Untuk menggoyang itu Tipis kan Kenapa? Karena ada strong votersnya 60 60% cukup tinggi Itu satu Terus yang kedua Kalau strong voters itu diikat Dengan Faktor sosiologis Dan faktor rasional tadi Itu lebih kuat lagi Misalnya sosiologis apa? NYD tadi Itu satu Iman gak goyang Iman ya Ya kan gitu Terus yang kedua Adalah tadi Kepuasan pada kinerja Pelayanan dan lain-lain Nah memang betul ya Ini Mungkin Saya kira ya Kerja keras dari kandidat Misalnya Di luar Buhu Wifa Itu Luar biasa Tuntutannya ya Kenapa? Karena Punya barrier tadi ya Daya ikat dari Apa namanya NOID itu Luar biasa Itu satu Terus tingkat kepuasan Juga luar biasa Di situ Nah Ini yang saya kira Apa namanya Para calon Seperti Burisma Mbak Lulu Itu PRnya saya kira Kerja-kerja Dengan basis-basis tim Yang termasuk Toko-toko yang di bawah Itu saya kira Jauh lebih Perlu lebih intent Supaya Biasanya Jawa Timur Menariknya ya Maria Alfat Demokrasinya itu gayang Jadi pasti kerja-kerasinya Luar biasa Tapi walaupun Ujung-ujungnya ya Ngopi bareng gitu loh Karena sama-sama NU kan Biasanya begitu kan gitu Nah Tetapi kita pengen lihat Eksperimen Demokrasi Jawa Timur Sebagai pelajaran kita Di sini Dalam konteks pilkada Karena apa Ada satu lagi sebenarnya Kalau tadi Faktor pemilih rasional ya Ini saya lihat Ada kelemahan juga Khususnya di luar penantang ya Di luar Bukoviva ya Kalau kita lihat Saya baca visi misi ya Dari para tokoh itu Irisan-irisan Dengan income itu Besar sekali Diferensiasinya rendah Yang membedakan Nah sehingga ini juga Menyulitkan pemilih Sesungguhnya Gitu ya Untuk melihat Apa bedanya nih Dua pasangan calon ini Dengan Bukoviva Nah Dalam kondisi itu Posi Bukoviva itu Di atas angin kan Dengan tingkat kepuasan bagus Popularitas yang juga ini Nah ini yang saya kira Jadi PR ya Dari para penantang itu Tapi apakah irisan-irisan Yang tipis itu sebenarnya Antara satu tokoh Dengan tokoh yang lainnya Di Jawa Timur ini Membuat Salah satu faktor Bukoviva ini mengatakan Kemarin Ya saya masih tetap waspada nih Gak bisa Gak bisa Ongka-ongka kaki doang nih Apakah itu satu faktor juga Mirip-mirip soalnya nih Lawan-lawan saya nih Gitu Mas Hanta Iya betul Diferensiasinya sulit Karena Misalnya NU Ceruk yang semuanya kan Wakilnya NU Bu Risma ngambil Kemudian juga NU Tapi yang paling NU Dalam persepsi publik Adalah Bu Koviva Jadi Koviva ML ini Istilah saya di Jawa Timur itu mas Ada Triple majority Salah satunya NU Hari ini ya Punya pengaruh yang kuat Tiga Delapan puluh persen NU Yang kedua adalah Perperpating Jokowi Juga tinggi di sana Tingkat kepuasan pada Jokowi Jawa Timur ya Jangan lihat Jokowi di Sumatera Atau mungkin di Jakarta Tapi di Jawa Timur Itu delapan puluh tujuh persen juga Yang ketiga Prabowo Pak Prabowo kan menang telak Di sana 60 persen Nah tiga ini berada di Koviva NU Jokowi Prabowo Dia mendapatkan tiga kekuatan Yang sangat kuat ini Nah memang betul Kita sepakat Kalau kurang dari seminggu Ini akan Apa namanya Sudah bisa disimpulkan Saya berhasil berprediksi Tapi karena dua bulan Bukan tidak berprediksi Jangan buru-buru Kita tahu Karena ada empat faktor Yang mungkin menjadi Dynamisator Satu Selama sosialisasi Dan kampanye Seperti apa Apakah ada terobosan Yang kedua adalah Kinerja Performa Debat Kandidat nanti Seperti apa Bagaimana mereka Menyampaikan penguasaan Masalahnya Public speaking Seperti apa Gagasannya Seperti apa Kemudian ketiga Isu yang bergulir Nanti Dan yang keempat Adalah program Apakah ada terobosan Depensiasi dan seterusnya Nah ini juga penting Dan jangan lupa Kalau ada blunder politik Salah satu kandidat Terutama yang kuat Atau ada momentum politik Didapatkan Nah itu juga merubah Tapi sepanjang itu tidak ada Tidak ada gempa politik Seperti apa Seperti apa saya katakan Agak sulit Saya kira Karena strong Foternya Yang begitu kuat Iya strongnya Hampir 60% Persisnya saya Angkanya sekitar Hampir 60% Tapi yang Masih mungkin berubah Itu hanya 20an Artinya Pemilinya Di pemilih Coviva itu Paling banyak Pemilih strongnya Di Risma juga Pemilih strong yang paling kuat Yang sudah Sudah tidak merubah Pilihan lagi Nah ini juga Menjadi tantangan berat Betul tadi Tantangannya Pemilinya sudah Apa Swing poternya Tidak terlalu tinggi Kemudian NU-nya Coviva sangat kuat Yang ketiga Tingkat kepuasannya Sangat Tinggi Nah tiga ini Kalau mau lihat Tiga kekuatan ini Kalau bagi penantang Kita kasih Sebagai Kalau di dosen Kunci jawaban Turunkan tingkat elektabilitas Nah bagaimana Mengambil Pengaruh Coviva di NU Dan itu yang tiga itu Sepanjang itu tidak bisa Agak sulit Dan itu sulit Kita mas Nyarwi tadi Mengambil NU Dari Coviva Karena kalau tadi Anda sampaikan kan Keunikannya sebenarnya Irisannya tidak begitu jauh Dengan Coviva Dua calon Kenapa daya lekat Mbak Coviva terlalu tinggi Dengan NU ya Karena Karir Mbak Coviva dengan NU Panjang sekali Ya Dari zaman Dari zaman Gus Dur Bayangkan Kan gitu Menara daging kan Ya seperti itu ya Di muslimat Sudah beberapa periode Tiga periode lebih Nah Belum lagi Saya kira aja Image ya Terkait dengan Simbolisasi NU Dan lain-lain Dan dengan silaturan Para tokoh itu Juga saya lihat Buat-buat intai Nah ini yang jadi kendala Sementara Kalau kita lihat ya Sebenarnya Di Jawa Timur ini Banyak para tokoh NU Sesungguhnya ya Tetapi memang Kalau kita bicara Panggung elektoral ya Dalam konteks kompetisi Seperti pilkada ini Itu kan juga publik Melihat mana yang Penetrasinya jauh lebih luas Dan mana impresinya Tentu saja yang paling Kuat gitu Dan Bu Hoviva termasuk Punya momentum itu Dan itu sudah lama sekali Kan gitu Lah Jangankan itu ya Kita lihat sebelumnya Ikut pilkada berapa kali Jawa Timur Ya betul Ya udah melekat banget Kan di kontak suaranya Sudah berapa kali Nah itu Nah ini yang saya lihat Dan ini mungkin Apa namanya Mepet ya Dari sisi Anu Karena hanya dua bulan Kalau periode sebelumnya Itu kan masa Ini kan lebih lama ya Lebih kadang keempat Nyemuk Hoviva ini Ya Di Jawa Timur Sudah empat kali masuk Ketak suara Oke menarik Menarik Nanti kita akan buktikan ya Dua bulan ini apakah cukup Untuk menggoyang Ceruk suaranya Hoviva Di dua paswan lainnya Kita akan tunggu seperti apa Terima kasih Mas Anda Terima kasih Di Apakah Manusia Pagi Kita sudah dulu Pirsa Kita akan kembali dengan Nanti diskusi selanjutnya Adalah soal Rencana Kabinet Gemuk Ala Prabowo Setelah disahkan Revisi Undang-Undang Kementerian Negara Sesaat lagi Di sini Di Apakah Manusia Pagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih